Intro Aku bukanlah orang Nasrani Aku bukanlah orang Yahudi Aku bukanlah orang Majusi Dan aku bukanlah orang Islam Keluarlah lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah Sehingga kita dapat bertemu dalam suatu ruang murni Tanpa dibatasi berbagai perasangka atau pikiran yang gelisah Dalam terang Aku belajar mencintai Dalam keindahanmu Aku belajar menulis puisi Kau senantiasa menari dalam hatiku Meskipun ada seorang yang melihatmu Dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu Dan sungguh Penglihatan aku Inilah yang menjadi inti dari seniku Hakikat yang maha pengasih hadir secara langsung laksana sinar matahari yang menerangi bumi Namun kasihnya Tiada berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi Kasihnya Melampaui setiap bentuk yang ada di bumi Sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasihnya Jika kau ingin melihat wajahnya Maka tengoklah pada wajah sahabatmu tercinta Sekian lama aku berteriak memanggil namamu Sambil terus menerus mengetuk pintu rumahmu Ketika pintu itu terbuka Aku pun terhanya dan mulai menyadari Sesungguhnya selama ini Aku telah mengetuk pintu dari dalam rumahku sendiri Demi Allah Ketika kau melihat jati dirimu sebagai yang maha indah Maka kau pun akan menyembah dirimu sendiri Dimana saja kau berada Apapun keadaanmu Cobalah selalu menjadi seorang pecinta yang senantiasa dimabuk oleh kasihnya Sekali kau dikuasai oleh kasihnya Maka kau akan hidup menjadi seorang pecinta yang hidup bagaikan dalam pusara Dan kau akan tetap hidup Hingga hari kebangkitan itu tiba Lantas kau pun akan dibawa ke dalam surga Dan hidup kekal selamanya Namun Jika kau belum menjadi seorang pecinta Maka pada hari pembalasan Seluruh pahalamu tak akan dihitung Pada hari kebangkitan Orang-orang akan berjalan sempoyongan Di depanmu Mereka akan menggigil dengan wajah pucat karena ketakutan Maka Aku akan memelukasihmu dan berkata kepada mereka Mintalah apa saja Mintalah atas namaku Ketika aku mati sebagai manusia Maka para malaikat akan datang Dan mengajakku terbang ke langit tertinggi Dan ketika aku mati sebagai malaikat Maka siapa yang akan mendatangiku Kau tak akan pernah dapat membayangkannya Hari ini Seperti hari lainnya Kita terjaga dengan perasaan hamta dan ketakutan Namun janganlah tergesa melarikan diri dari kenyataan pahit ini Dengan pergi berdoa atau membaca kitab suci Lepaskan semua tindakan mekanis yang berasal ketaksadaran diri Biarkan keindahan sang kekasih menjilma dalam setiap tindakan kita Ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya Diamlah Cinta adalah sebutir permata yang tak bisa kau lemparkan sembarangan umpama sebutir batu Mintalah sesuatu kepadaku Begitu kau berkata suatu ketika Aku tertawa dan berkata Aku telah cukup bersamamu Tanpa kehadiranmu Seluruh dunia ini hanyalah sebatang kayu Yang mengapung dan terombang ambing di samudramu Yakinlah di jalan cinta itu Tuhan akan selalu bersamamu Tak ada pilihan lain bagi jiwa Selain untuk mengasihi Namun Pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi Bukan mawar kemuliaan Hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya dalam dunia yang tak terlihat Bentuk akan berubah Namun inti sarinya tetaplah sama Ketika sedih Aku bersinar bagaikan bintang pagi Ketika patah hati Hakikatku justru tersingkap sendiri Ketika aku diam dan tenang seperti bumi Tangisku bagaikan guntur yang menggigilkan surga di langit tertinggi Hati manusia selalu terbuka dan dapat menerima segalanya Semua yang baik dan buruk menjadi bagian dari sufi Aku kehilangan duniaku Ketenaranku Dan pikiranku Ketika matahari terbit Maka semua bayang-bayang lenyap Aku berlari mendakumi bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat aku berlari Namun cahaya matahari itu berlari mendahuluiku dan memburuku Hingga aku pun terjatuh Dan bersudut pasrah di telan samudra kilaunya yang memesona Aku ingin melihat wajahmu pada sepatang pohon Pada matahari pagi Dan pada langit yang tambah warna Karena cinta segalanya menjadi ada Dan hanya karena cinta pula Maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan Badan ini hanyalah suatu cermin surga Energinya membuat para malaikat cemburu Kemurniannya membuat malaikat serapim terkejut Dan iblis yang berdiam di urat-urat syarafmu pun menggigil takut Kau lebih mahal dibanding surga dan bumi Apa yang bisa kukatakan lagi Kau tak mengetahui bahwa selama ini segala yang berharga telah menjadi milikmu Janganlah menjual dirimu dengan harga murah Sesungguhnya dirimu sangatlah mahal di mata Tuhan Cintaku padanya adalah hakikat jiwaku Hidupku adalah gelora yang selalu merindukannya Aku hidup seperti seorang gitsi penumbara Aku tak pernah menetap di tempat yang sama Namun setiap malam aku selalu bernyanyi Dan menari ditemani bintang-bintang di bawah langit yang sama Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadia Meski aku terbakar habis namun aku tetap tertawa karena abuku masih tetap hidup Aku telah mati ribuan kali Namun abuku selalu menari dan lahir kembali dengan ribuan wajah baru Di gurun pasir tanpa batas aku kehilangan jiwaku dan menemukan bunga mawar ini Aku telah melihat wajah mulia sang raja Dia adalah mata dan matahari surga Dia adalah teman seperjalanan dan penyumbuh semua makhluk Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa Dia menganugerahkan kebijaksanaan pada kebijaksanaan Kemurnian pada kemurnian Dia adalah tikar sembah yang bagi jiwa orang-orang suci Setiap atom di tubuhku berlompatan sembari menangis dan berseru Terbucilah Tuhanku Apapun yang mereka katakan atau pikirkan Aku tetap ada di dalam kau Karena aku adalah kau Tak seorang pun dapat memahami hal ini Sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali Maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu Wajah dari yang maha tersembunyi Yang ada di luar alam semesta ini akan nampak pada cermin persepsi Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap Setiap perkataan yang manis akan memudar Namun janganlah kau berputus asa Karena mereka semua datang dari sumber yang sama Dari keabadian Masukilah keabadian itu Maka kau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang Memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia Suatu hari Seperti hujan Ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar Hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia Jika kau berputar mengelilingi matahari Maka kau pun akan menjadi matahari Jika kau berputar mengelilingi seorang guru Maka kau pun akan bersatu dengannya Kau akan menjadi sebutir permata Jika kau menari mengelilingiku Dan kau akan berkelip seperti emas Jika kau menari mengelilinginya Kau hanya memerlukan aroma anggur Karena makrifat akan menyala dengan sendirinya dari kesunyian hatimu Setelah mencium aroma anggur itu Seperti juga nyala api Akan tersilap dan berkobar dari aroma anggur Bayangkan Jika kau adalah anggur itu sendiri Sufi adalah seorang lelaki Atau seorang perempuan yang telah patah hati terhadap dunia Kekasih Beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana cara menyambutmu Dan sulutlah obor di tanganmu Agar membakar habis rumah keegoan di dalam diriku Sembunyikan rahasiaku dalam harta karun jiwamu Sembunyikan perasaan ekstase itu dalam dirimu Jika kau menemukan aku Maka sembunyikan aku dalam hatimu Sadarilah kemabukan ini sebagai kebenaran mutlak Ingatlah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata Suatu penglihatan tentangnya adalah suatu berkah yang tak terhingga Setiap daun dari sebatang pohon membawa seuntai firman dari dunia yang tak terlihat Lihat Lihatlah tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah sebagai suatu berkah darinya Segala sesuatu di alam ini senantiasa menari dalam harmoni Bernyanyi tanpa lidah Dan mendengar tanpa telinga Ya semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya Isi aku dengan anggur dari heningmu Biarkan anggur itu merendam pori-poriku Hingga keindahan dari yang maha agung akan terungkap kepadaku Inilah arti berkah bagiku Jika kau mendefinisikan dan membatasi aku dengan sebagai konsepmu Maka kau akan kelaparan dengan dirimu sendiri Lalu aku pun akan jatuh ke dalam suatu kotak yang terbuat dari kata-kata Dan kotak itu adalah peti mayatmu sendiri Aku tidak tahu siapa sebenarnya aku Tetapi ketika aku berjalan ke dalam diriku Maka aku pun terkejut Ternyata aku adalah suara milikmu Gemah yang terpantul dari dinding keilahian Jati diri adalah cahaya Cinta ilahi adalah matahari keagungan Sinarnya adalah firman Dan makhluk adalah bayang-bayangnya Perkejilah dirimu Maka kau akan tumbuh lebih besar daripada dunia Tiadakan dirimu Maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata Ketika kami mati Jangan cari pusaka kami di bumi Tetapi temukan di dalam hati para pecinta Ketika pikiran dilampaui Maka keindahan cinta pun datang menghampiri Berjalan dengan anggun Serta membawa secangkir anggur di tangannya Ketika cinta dilampaui Maka yang Maha Esa pun datang menghampiri Ia adalah zat yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Dan hanya bisa disebut sebagai itu Setiap orang yang tinggal jauh dari sumbernya Dari jati dirinya Maka ia akan selalu rindu untuk kembali ke masa Ketika ia masih dipersatukan dengannya Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis Dan mereka yang diberkahi Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar habis Awan-awan berada dalam keheningan Meski penuh dengan berjuta kilat Cinta akan memberi kelahiran baru bagi para filsuf berkepala batu Jiwaku adalah ombak dalam samudera kemuliaanmu Dan dalam keheningan Alam semesta beserta segala isinya tenggelam di dasar samudera kemuliaanmu Manusia ibarat suatu pesanggerahan Setiap pagi selalu saja ada tamu baru yang datang Kegembiraan, kesedihan, ataupun keburukan Lalu kesadaran sesaat datang sebagai seorang tamu yang tak diduga Sambut dan hibur mereka semua Sekalipun mereka semua hanya membawa duka cita Sambut dan hibur mereka semua Sekalipun mereka semua dengan kasar menyapu dan mengosongkan isi rumahmu Perlakukan setiap tamu dengan hormat Sebab mereka semua mungkin adalah para utusan Tuhan yang akan mengisi rumahmu Dengan beberapa kesenangan baru Jika kau bertemu dengan pikiran yang gelap atau kedengkian Atau beberapa perasaan kaya yang memalukan Maka tertawalah bersama mereka Dan undanglah mereka masuk ke dalam rumahmu Berterima kasihlah untuk setiap tamu yang datang ke rumahmu Sebab mereka telah dikirim olehnya Sebagai pemandumu Saat kau datang ke dunia ini Suatu tangga telah ditempatkan di depanmu Dan tangga itu akan mengantarmu kepadanya Dari bumi ini kau pun naik menjadi tumbuhan Dari tumbuhan kau pun naik menjadi hewan Setelah itu kau pun naik menjadi manusia Makhluk yang mewarisi pengetahuan melalui akal dan iman Lihatlah Tubuhmu merupakan turunan dari debu Tetapi bagaimana bisa tubuhmu menjadi begitu sempurna Lalu mengapa kau takut dengan kematian Ketika kau berhasil melampaui bentuk manusia ini Maka tak diragukan lagi kau akan menjadi malaikat Dan membungung melampaui lapisan-lapisan langit tertinggi Tetapi Janganlah berhenti di sana Bahkan badan surga wimu itu akan tetap tumbuh menjadi tua Lampaui lagi surga itu Dan merlompatlah ke dalam samudera kesandaran yang mahal luas Biarkan dirimu Yang bagaikan setetes air itu Menjelma seratus samudera Tetapi jangan berpikir Bahwa hanya setetes air itulah yang telah menjelma samudera Sebab samudera juga telah menjadi setetes air Shh Diamlah Dengarkan suara dalam dirimu Ingatlah Ingatlah Firman pertamanya Kita Melampaui setiap kata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!